Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. CEO Capital A Bear Hots sekaligus Boss Air Asia Tony Fernandes mengatakan harga aftur yang dijual di Indonesia menjadi yang termahal se-Asia Tenggara. Tony Fernandes menyebut minimnya kompetisi penyedia aftur menjadi faktor penyebab harga aftur di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara lainnya. CEO Capital A Bear Hots induk usaha maskapai penerbangan Air Asia Tony Fernandes buka-bukaan soal penyebab mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia. Dalam pernyataannya Tony mengatakan harga aftur yang dijual Pertamina menjadi salah satu komponen paling dominan yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Bahkan harga aftur yang dipasok Pertamina menurutnya adalah yang paling tinggi atau paling mahal se-Asia Tenggara. Menurut Boss Air Asia, tarif aftur di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tony Fernandes menilai minimnya kompetisi penyedia aftur di Indonesia menjadi faktor penyebabnya. Hal tersebut lantas diakui turut berimbas pada biaya operasional maskapai yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat pada rebangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Ia pun menambahkan bila dibandingkan dengan negara Malaysia terdapat beberapa pemasok aftur dari perusahaan berbeda sementara di Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh Pertamina. Alhasil maskapai pun tak punya pilihan lain. Faktor lain yang menurut Tony Fernandes sangat dominan sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia antara lain pajak PPN dan pajak impor suku cadang pesawat. Yang memirsa Bos Air Asia ini mengatakan bahwa harga aftur menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Ia bahkan menyebutkan bahwa harga aftur di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara lainnya terutama di kawasan Asia Tenggara. Yang memirsa mahalnya aftur turut berimbas pada biaya operasional maskapai yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia. Bila dibandingkan dengan Malaysia terdapat beberapa pemasok aftur dari perusahaan yang berbeda sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh Pertamina alias tidak ada kompetitor dalam bisnis penjualan aftur. Alhasil maskapai pun tidak punya pilihan selain membeli dari Pertamina. Merujuk pada situs resmi Pertamina harga aftur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta sebesar 13.211 per liternya. Yang berlaku pada periode 1 hingga 30 September 2024. Nah sedangkan untuk penerbangan internasional pemirsa harga aftur dipatok 75,7 sen dolar Amerika Serikat per liternya. Sementara Petron Malaysia mematok harga aftur pada kisaran 2,15 sampai 5 ringgit Malaysia Atau setara dengan 7.607 sampai 17.692 rupiah. Selanjutnya pemirsa salah satu pemasok aftur di Singapura yaitu China Aviation Oil. Ini mematok harga aftur mulai dari 0,85 dolar Singapura atau setara dengan 10.053 rupiah per liternya. Dan kemudian Thailand ini berdasarkan angka dari Bangkok Aviation Fuel Services Harga aftur ini berkisar 16,5 bat atau setara dengan 7.522 rupiah. Sementara itu untuk Filipina pemirsa rata-rata harga aftur berada di angka 0,547 dolar Amerika Serikat per liternya Atau setara dengan 8.500 rupiah per liter. Dan pemirsa terkait dengan pernyataan Bos Air Asia soal aftur Indonesia Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah bahwa harga aftur Indonesia termahal di ASEAN. Tantai seperti apa pernyataan Menhub terkait hal ini? Berikut informasinya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons pernyataan CEO Air Asia Group Tony Fernandez yang menyebut harga aftur Indonesia menjadi yang termahal se-ASEAN. Menurut Menteri Perhubungan, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menyangkal jika harga aftur Indonesia menjadi yang termahal di antara negara-negara ASEAN. Ia mengakui harga bahan bakar aftur di Indonesia yang diproduksi Pertamina memang mahal hanya saja tidak berarti menjadi yang termahal se-ASEAN. Bantahan Menteri Perhubungan ini terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bos Air Asia Tony Fernandez di mana sebelumnya Tony Fernandez buka-bukaan soal penyebab mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia. Dalam pernyataannya, dirinya menyebut harga aftur yang dijual Pertamina menjadi salah satu komponen yang paling dominan yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Bahkan menurutnya harga aftur yang dipasok Pertamina adalah yang paling tinggi se-ASEAN Tenggara. Ia juga menyebut tarif aftur di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Didimnya kompetisi menjadi aftur di Indonesia disebut sebagai faktor penyebab tingginya harga aftur di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU M. Fansurullah Asa ini menyebutkan bahwa kontribusi dari biaya aftur kepada tiket pesawat bisa mencapai 38 hingga 45 persen. Terkait harga aftur, Ketua KPPU mengatakan harga aftur di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga aftur di 10 bandara internasional lainnya. Pada periode Desember 2023 lalu misalnya, perbedaan harganya bisa mencapai hingga 43 persen. Nah, pemirsa terkait dengan harga aftur, Ketua KPPU mengatakan ada beberapa langkah yang bisa diperbaiki untuk menyelesaikan masalah harga. Yakni penyaluran aftur bisa dilakukan dengan sistem multi-provider melalui open access dan juga prinsip co-mingle yang menjadi salah satu sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu pemirsa dari sisi regulasi menurut KPPU ini perlu adanya revisi aturan yang tercantum pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 13 tahun 2008. Khususnya mengenai ketentuan badan usaha yang dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM penerbangan. KPPU juga meminta agar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mau mendorong implementasi open access pada pasar penyediaan dan atau pendistribusian BBM penerbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas dan Peraturan Pelaksanaannya. Nah, adapun hal ini, pemirsa, belum lama ini Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah membuka kesempatan pihak swasta untuk memasuk aftur demi terciptanya harga yang lebih kompetitif. Dan untuk lebih jelas mengenai hal tersebut berikut, kita simak informasinya berikut ini. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memasuk bahan bakar aftur di bandara-bandara. Dengan masuknya swasta, penjualan aftur tidak lagi di monopoli Pertamina sehingga bisa menciptakan harga aftur yang lebih kompetitif yang diharapkan akan menurunkan harga tiket pesawat. Motri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendegaskan bahwa badan usaha swasta diperbolehkan untuk berinvestasi di depot pengisian bahan bakar pesawat udara terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Luhut menyampaikan bahwa pemasok aftur perlu ditambah agar tidak hanya bergantung pada Pertamina sehingga harga akan lebih kompetitif. Adapun saat ini Pertamina melalui anak usahanya yakni Pertamina Patra Niaga telah memasuk aftur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini perusahaan plat merah tersebut menguasai pasar aftur di Indonesia sehingga menimbulkan harga yang tidak kompetitif. Tim Liputan IDX Channel Ya, pemirsa pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang akan memberikan kemudahan bagi badan usaha di luar Pertamina untuk dapat ikut dalam bisnis penyediaan bahan bakar pesawat aftur di bandara dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko bidang kemaritiman dan investasi pemerintah akan menerapkan sistem multi-provider aftur untuk mengatasi harga tiket pesawat yang mahal. Adapun pemerintah sebetulnya telah membuka kesempatan kepada badan usaha swasta untuk masuk dalam bisnis penyediaan aftur melalui peraturan BPH Migas No.13 tahun 2008 namun Sekjen Kementerian SDM ini mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada badan usaha swasta yang mengajukan izin untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan aftur. Sementara itu, Pusat Studi Kebijakan Publik atau Puskepi ini mengunggapkan rumitnya tata kelola distribusi aftur bahkan bahan bakar minyak untuk transportasi udara. Ini sangat rumit dan Pertamina sendiri masih berupaya untuk membuat harga aftur di bandara yang berada di wilayah terpencil ini tetap kompetitif. Direktur Puskepi Sofiano Zakaria mengatakan kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat penyaluran aftur di Indonesia sangatlah rumit. Dimana pemirsa hal ini juga membuat tingginya biaya logistik. Ya pemirsa itu dia tadi yang menjadi bersama bagi pemerintah bagaimana kemudian menciptakan sistem tata kelola yang akhirnya mempermudah pihak swasta juga untuk terlibat dalam menyediakan aftur begitu agar membuat kompetisi dalam penyediaan aftur ini menjadi lebih adil dan juga merata di Indonesia. Dan sebagaimana juga yang perlu dievaluasi adalah terkait dengan pajak, retribusi dan juga biaya bandara yang tinggi ini juga menjadi hal-hal yang terus perlu dievaluasi terkait dengan mahalnya harga maskapai di Indonesia.